Gara-gara kasus Gubernur Sumatera Utara Jewer Kuping pelatih biliar porn di muka umum, saya jadi penasaran dengan Gubernur ini. Apa yang membuat rakyat Sumatera Utara memilih dia? Saya cari-cari prestasinya selama jadi Gubernur sejak 3 tahun lalu itu, dan memang sangat minim. Eh, malah mau pinjem anis. Jadi tambah minim dong. Ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Baksan! Yo, yo, yo! Apa kabar warga Sumatera Utara? Nah, mainkan, le. Enak kali. Horas leleiku, itu-itu ku. Semoga kalian diberi kesabaran punya Gubernur yang seadanya itu. Kesedihan kalian karena Gubernur yang gak bisa apa-apa, kami turut merasakan di Jakarta. Hahaha. Juga buat kadal gurun Jakarta, buzzer-buzzer ibu kota, yang bangganya luar biasa, karena denger berita, Anis mau dipinjam ke Sumatera Utara. Hahaha. Ya, saya ambil dari media, ada judul berita, Jolotuk Edi Rahmayadi mau pinjam Anis Baswedan bangun Sumatera Utara. Saya mendadak pusing. Ada dua nama yang kalau disatukan, ini bisa mengalahkan Vincent dan Desta. Hahaha. Yaitu, Edi Rahmayadi dan Anis Baswedan. Meski saya yakin hanya gurauan, tapi dua nama ini bisa membuat banyak orang waras ketawa cekikikan. Hahaha. Karena dua-duanya memang sering tampil di TV dan koran. Bukan karena prestasi, tapi karena kegiatannya yang penuh kelucuan. Hahaha. Satu di Sumatera Utara, Satunya di Ipokota, Jakarta. Satu mantan tentara. Satunya mantan menteri meski cuma setahun saja. Hahaha. Iya. Yang satu galak dan sok wibawa. Satunya sering senyum-senyum tanpa ada sebabnya. Hahaha. Satu pernah jewer anak buahnya. Satunya kelebihan bayar tiap kali belanja pakai duit negara. Hahaha. Satu hobi marah-marah aja. Satu hobi nge-prank warganya. Hahaha. Sama kan? Iya. Guyonan Gubernur Edy ini makin membuat orang yakin bahwa dia memang nggak bisa kerja. Tiga tahun berkuasa. Apapun permasalahannya yang dihadapi di provinsinya, marah-marah adalah solusinya. Sekalinya bercanda mau pinjam Gubernur, Eh, Gubernur Jakarta. Ya sama aja. Hahaha. Ya mungkin Edy tidak membaca berita. Kecuali berita sepak bola. Hahaha. Saya nggak kebayang kalau misalnya beneran Anies dipinjam setahun di Sumatera Utara. Kita akan melihat apa yang ia kerjakan di Jakarta, yang menurutnya adalah kesuksesan terbesar sepanjang hidupnya, juga akan dikerjakan di sana. Kita akan melihat genteng warna-warni sebagai jawaban kebutuhan rumah di Sumatera Utara. Atau jalur sepeda yang pasang, bongkar, bongkar, pasang lagi, bongkar lagi sebagai jawaban kemacetan di kota besar. Atau Pak Edy telah menyadari bahwa gaya kepemimpinannya yang ia lakukan dengan mengedepankan kesan komandan daripada tauladan, mengedepankan amarah daripada pemimpin yang dekat dengan rakyat dan amanah adalah salah. Mungkin beliau baru sadar. Sehingga Bang Edy jadi pengen meniru gaya Anies yang sering senyum manis. Apalagi ketika diundang KPK karena kasus rumah DP 0 yang tragis. Satu kritik pedas buat Pak Edy dari rakyatnya adalah berhentilah menganggap diri masih menjabat sebagai tentara. Karena pendekatan pembangunan daerah bukan seperti mau perang melawan Belanda. Nah, dengan kelakar Bang Edy yang mau pinjam Anies yang sebentar lagi purna, sama saja dengan kibar bendera putih melanjutkan jabatannya. Atau begini, jangan-jangan Bang Edy lagi nakut-nakutin warganya yang katanya sulit diatur dan diajak membangun Sumatera Utara. Bang Edy menakut-nakuti dengan ancaman yang jenaka. Kalau kau tak bisa aku atur, biar kau digubernuri Anies aja. Mungkin begitu katanya. Harapannya, jika asumsi ini benar, masyarakat Sumatera Utara akan ketakutan. Mereka takut kalau sampai Sumatera Utara akan dijakartakan. Dimana janji tinggal janji tanpa kenyataan. Rumah DP 0 hanya kenangan. Oke, OC udah nggak kedengeran. Formula E nggak ada kejelasan. Padahal udah nyedot anggaran. Klub sepak bola internasional yang mau bertanding, ternyata cuma prank banyak orang. Dan yang terbaru, Conan minta Pak Jokowi supaya jabatan kumur diperpanjang. Hahaha. Ada-ada aja nih. Lalu kadrun mulai bereaksi. Menjodohkan Anies dengan Bang Edi. Sebagai pasangan yang akan merumput pada 2024 nanti. Seolah masyarakat Indonesia dianggap buta hati. Disodorin capres, cawapres yang mencintai diri sendiri. Hahaha. Iya, pemimpin memang bukan ajang main-main. Gubernur adalah perpanjangan tangan presiden di tingkat provinsi. Jika gubernur tidak sanggup melakukan tugasnya, bukan dengan wacana sana dan sini. Ada mekanisme seperti musawarah dengan DPRD, atau konsultasi dengan kemendagri. Atau nggak usah gengsi, bicaralah dengan Pak Jokowi. Jangan hanya karena gengsi atau beda dukungan partai, lalu daripada tanya, mendingan santai. Kesejahteraan rakyat tetap yang ditamakan. Bukan aksi-aksi selebrasi atau kegiatan buang-buang anggaran. Tiap tetes keringat rakyat dikonversi menjadi pajak. Harapan rakyat pajak digunakan untuk memperbaiki hidup mereka yang kini sesak. Anies bukanlah contoh yang baik. Setidaknya sejak ia maju gubernur sudah menggunakan cara-cara licik. Modus menggunakan agama sebagai tumpangan politik. Berbahaya jika modus yang ia gunakan untuk mendapatkan jabatan ditiru publik. Sampai kapan lagi kita akan bermusuhan karena berbeda pandangan. Indonesia saat ini membutuhkan kerukunan. Masih banyak figur yang layak ditiru sebagai pemimpin yang tidak pernah abigu. Kalau terkait pembangunan Sumatera Utara, yang harusnya diganti memang gubernurnya. Sorry Bang Edi, sorry. Bang Edi ini juga keliru. Kenapa mau pinjem Anies yang sekarang lagi sendu? Karena persoalan Formula E saja dia nggak kelar-kelar. Kalau dibawa ke Sumatera Utara, malah makin ambiar. Lagian cari pemain cadangan kok ke Jakarta. Nanti kalau di Sumatera Utara isinya Tugus semua bagaimana? Saya Mas Jopre, jurubicara oposisi 69. Jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Oras leik. Oras leik. Sedikit disinggol lapor polisi Padahal doyan nyinggol tanpa pasapasi Orang no banyol, kau disumasi Oh sial, semua salah Jokowi Oh no, ini Indonesia Oposisi tanpa isi kepala Oh no, ini negara kuang Oposisi gak ada otaknya Baksat! Sub indo by broth3rmax